Masih bersama saya, Amandalia, dalam Kompas Madiun. Saudara keluarga Kalimatu Sadia mengaku bangga dan terharu setelah menyaksikan anaknya berhasil meraih mendali emas dalam final bulu tangkis ganda putri Paralimpiade Tokyo 2020. Ini adalah warung milik orang tua Kalimatu Sadia beraih mendali emas Paralimpiade untuk cabang bulu tangkis ganda putri. Sehari-hari Ibu Alim, sapaan akrab atlet bulu tangkis Paralimpiade tersebut berjualan di warung yang berada di Jalan Raya Kalipuro, Pungging, Kabupaten Mojokerto. Foto-foto Alim saat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu dipajang di salah satu sudut warung yang berjualan rujak dan aneka minuman ini. Bangga, haru, bercampur jadi satu saat Mas Luka menceritakan bagaimana dia dan keluarga saat menyaksikan pertandingan putri ketikanya tersebut melalui internet saat berlagak di Tokyo kemarin. Terus ada yang nyari orang di sekolah Surabaya, nyari anak di tabel itu. Terus cari harus diajak main bulu tangkis ke asrama haji Surabaya. Pertandingan itu menang. Tadi waktu itu situasi kecil, nanti bu, ngantar sampai 2 hari itu nangis terus. Di Solo, kasihan kalian lihat itu. Sekarang, Alhamdulillah, saya harus pulang sendiri, dulu masih kecil, lantar cukup. Saya lihat pertandingan kemarin, gimana bu, sama keluarga? Alhamdulillah, keluarga semua sembah, keluarga. Perjuangan Alim yang harus hidup jauh dari keluarga sejak lulus Madrasah Ibtidaya pada tahun 2013 lalu untuk mengikuti pemusatan latihan nasional di Solo berbuah manis dengan berhasil meraih mendali emas dalam cabang bulu tangkis ganda putri perpasangan dengan Leani Ratri Oktila. Tim Liputan Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur.